Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat berjumpa lagi dengan saya Asepiana Arifin Apa kabar bapak dan ibu semuanya khususnya orang tua siswa SMP 4 Transbitu Sehat semua Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT dan terbebas dari virus corona Bapak ibu sekalian Dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang pelibatan keluarga dalam pendidikan Sebenarnya pelibatan keluarga pendidikan itu mulai dari TK sampai SMA Semakin rendah tingkat pendidikannya misalkan TK maka semakin besar semakin banyak pelibatan keluarga dalam pendidikan justru semakin tinggi pendidikannya misalkan SMA maka pelibatan keluarganya lebih sedikit dibandingkan dengan TK Nah, pagi ini saya hanya ingin berbagi tentang pelibatan keluarga dalam pendidikan di SMP saja khususnya pelibatan keluarga di pendidikan SMP 4 Transbitu mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat yang pertama kami akan melibatkan orang tua dalam pendidikan anak itu ketika ada pertemuan dengan wali kelas pertemuan dengan wali kelas ini bisa diberasakan inisiatif dari wali kelasnya ketika ada sesuatu yang harus dimusorahkan bisa juga usulan dari orang tua jadi ketika ada panggilan dari wali kelas mohon Bapak Ibu menyempatkan diri untuk datang menemui beliau karena ketika ada panggilan, ada undangan pasti ada sesuatu hal penting yang harus dibicarakan memang sekarang ada banyak media sosial ada telepon tetapi itu kan terbatas ya akan lebih baik ketika bertemu tetap buka secara langsung jadi itu yang pertama yang kedua peran orang tua dalam pendidikan anak itu adalah memberitahu sekolah manakala putra-putrinya berhalangan hadir termasuk ketika pembelajaran daring jadi ketika anaknya tidak ikut belajar daring misalkan masih tidur sakit atau ada keperluan lain maka orang tua mohon dengan aktif memberitahu kepada guru mata pelajaran atau wali kelasnya bahwa putra-putrinya tidak bisa hadir itu penting supaya guru tahu kenapa anak itu tidak tidak online apakah karena masih tidur karena pola tidurnya berubah atau akah sakit atau ada kepentingan lain kemudian yang ketiga pelibatan keluarga dalam pendidikan anak di SMP 4 tengah-tengah adalah manakala ada kelas khusus orang tua sebelum pandemi kita beberapa kali mengadakan jadi orang tua diundang kemudian kita memberikan memberitahukan kepada mereka permasalahan-permasalahan umum yang terjadi di SMP 4 solusinya seperti apa tapi setelah pandemi ini kita memang belum mengadakan secara umum ya tetapi baru per kelas jadi ada kelas khusus untuk orang tua untuk mengevaluasi pembelajaran selama daring ini nah itu adalah pelibatan yang ketiga orang tua SMP 4 dalam pendidikan hanya di SMP 4 kemudian yang keempat pelibatan orang tua di SMP 4 terangkat sehitung itu adalah ada beberapa orang tua yang kita jadikan merasumber di kelas inspirasi tapi ini baru sebatas ide yang belum bisa dilaksanakan karena keburu keburu covid begitu ya tapi nanti insyaallah kita akan undang orang tua yang kita anggap berhasil mendidik anak-anaknya supaya menjadi inspirasi bagi siswa lain bagi orang tua lainnya itu yang keempat kemudian yang kelima nah ini memang belum jalan di SMP 4 tapi sudah berjalan di SMP 2 Cibadak ke SMP 2 Sajira dimana orang tua itu terlibat dalam paguyuban orang tua jadi setiap kelas itu ada paguyuban orang tua jadi kalau kita 27 kelas berarti ada 27 paguyuban paguyuban ini kita bina dalam rangka mereka bisa bersama-sama mengembangkan pendidikan anak-anaknya bagaimana mereka mengontrol mutu pendidikan di sekolah bagaimana mereka membantu menata lingkungan sekolah untuk hal ini saya juga harus belajar banyak ke Pak Selamat Gustaman sebagai model pendidikan keluarga di sekolah dan sekarang dulu mengembangkan di SMP 2 Cibadak dan sekarang juga mengembangkan di SMP 2 Sajira kemudian yang ke-6 Bapak Ibu sekalian ketika ada pentas seni sebelum corona ya ketika ada pentas seni kan saya suka mengundang nih Bapak Ibu hadir gitu ya untuk untuk melihat anak-anak melakukan pentas seni walaupun dulunya seperti hal yang tak mungkin mengingat kondisi SMP 4 Tanas Pitung yang tidak ada parkiran dan lain-lain tetapi Alhamdulillah sebelum pandemi meskipun baru beberapa bulan saya disana sudah mengadakan beberapa kali pentas seni dan kenapa kami undang Bapak dan Ibu tidak semata-mata meminta Bapak Ibu nyawir bukan bukan itu tapi paling tidak Bapak dan Ibu memberikan apresiasi terhadap kerasi anak-anak gitu ya nah dan ini juga penting bagi bagi kita karena SMP 4 bercita-cita untuk menjadi pusat kebudayaan di Rangkas Pitung jadi sekolah yang menjadi pusat kebudayaan di Rangkas Pitung tapi baru berjalan satu langkah rupanya Allah belum mengizinkan keperlu datang Corona tapi insya Allah ke depan ketika pandemi sudah berakhir kita bisa bertetap muka maka budaya-budaya yang ada di Lebak khususnya umumnya di Indonesia akan kita coba kembangkan di SMP 4 Rangkas Pitung dan yang terakhir peran pelibatan orang tua yang ketujuh di SMP 4 Rangkas Pitung adalah pengambilan rapot rapot itu kita berikan kepada orang tua secara langsung itu dengan berbagai maksud yang pertama tentu saja supaya terjalin komunikasi antara wali kelas dan orang tua yang kedua supaya orang tua juga tahu permasalahan anaknya apa begitu juga wali kelas akan mendapatkan informasi penting dari orang tua mengenai apa yang terjadi pada anaknya di rumah nah itu beberapa hal yang disampaikan mengenai pelibatan keluarga dalam pendidikan di SMP 4 Rangkas Pitung mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih